enggak ngomong-ngomong jalanan nambahnya temennya di enggak mah enggak mah Terus Pak Salim Terus Pak Sartono ya Jadi Paknya Loro ya Penang itu Pak Loro Penang itu Pak Loro Kalau Pak Sito ranti duit, jalan Pak Sito Terus Pak Sito ranti duit, jalan Pak Sito Eh, kok ngerokok aja Nah teman-teman sekalian Ini adalah keponakan Mbak Yatemi Jadi ini pun tergantung Atau hidupnya itu tergantung Dari jering payah Mbak Yatemi Tiga orang bocah seperti ini Mbak Yatemi lah yang menghidupi Dua orang Bapak Lansia Mbak Yatemi pula yang menghidupi Jadi selama ini Mbak Yatemi Menghidupi tiga orang bocah seperti itu tadi Dan dua orang Bapak Lansia Berarti lima orang Yang saat ini bergantung Atau menggantungkan hidup Kepada Mbak Yatemi Mbak Yatemi selama ini dikenal seorang dukun bersuami dua Mbak Yatemi Ini Mbak Yatemi Ini kan tepang Mbak Yatemi Mbak Yatemi Mbak Yatemi Buju ini nopo kali Eh jadi Uang pedang di buju luruh Iya Yang kriyan ini pun Ngembung 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 ini apa yang ini Yang dia Tentang Oh Yang sepoh Menteri sakit nopo nopo Iya Ngembung 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 Sama Oh nyunatnya ingin tanah kan pernah aneh kalau saya ingin bocuna goro pak pada saat ini mbak yatemi ini ke belasok di gembriki kan ngomong agar di wabrik loh enggak pas nih ke wabrik lagi keliwati usang jangka tiang-tiang keliwati kan ngomong nah ini wabriknya ngerjok ya tujuh belasan ini wabrik biar rame nggak mbak ya ngerjok kan tujuh belasan ngerjok kan tujuh belasan oh ngerjok ngerjok Hai asli uh oh Karnapal Oh mengikian afterl macak hehehe , kemarin kedengar Sekarang kita berada di seputaran lokasi rumah kediaman Mbah Yatemi Seorang paranormal wanita dengan dua orang suami Jadi rumah beliau itu terpencil bersebelahan dengan hutan Terus satu-satunya tempat yang membawa Mbah Yatemi itu menjadi kondang terkenal adalah Sebuah gundukan tanah yang ada di sebelah kiri rumahnya Nah itu dia Dilanjut ya kita pelan-pelan karena pada saat ini setelah Mbah Yatemi itu viral Bila tahu Wito Kodo Ijo dia itu marah-marah mencak-mencak dan ngamuk-ngamuk Jadi pada kali ini kita tidak bisa menampilkan wajah Mbah Yatemi Tetapi kita hanya sekedar berada di seputaran sekeliling rumahnya Nah ini adalah sebuah gundukan tanah Jadi gundukan tanah ini itu sebutannya adalah gunung Namanya gunung gong Yang diakini orang banyak menurut keterangan Mbah Yatemi Gundukan tanah ini bisa memunculkan emas dan juga persiwaan gong gaib Namun semua itu harus melalui proses mengikuti arahan dari Mbah Yatemi Mbah Yatemi ini kan diseketok melomelo Hujurnya kalih dong Yang ngerti ini itu upahmi Pak Salim ini itu kan lungo kakonono Atau Pak Sartono di amok Kalian berikumpun saya diantan Mending saya misah ini Saya misah ini Ya kalian berikumpun saya berusaha di desa Tidak berikumpun saya Ya tapi kan Ya ya ngomong jenuh Maksudnya kan Kan Mbah Sartono Ini kan Mbah Sartono kan Bu Juni Mbah Yatemi Terus hadirlah Pak Salim Itu berikumpun saya Ngopi Barang tau ngopi Ini kan kok nembung Bu Juni Ini kan Caranya ini Lek orang Pak Sartono ini Yang ngapik Ngapik Tapi kan ngapik Caru warga setempat Kono kayak RT RW Memaklumi bahwa kondisi orang satu keluarga Ini itu ngapik Jadi bisa dikatakan Itu keluarga ekstrim Lepang 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 Ini yang ngomong Gini 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 Dan WAS Gini nanti saja.. jadi.. gimana.. nanti maka... jadi itu jodoh dihantan ini pak jadi apa yang aku kena gitu pak? jodoh dihantan itu.... itu nanti-nanti banyak lagi... jadi.. kamu kena nggak mau pakai.. kamu mau nanti.. ush.. makan.. brambang itu.. ngerti daftar.. ngerti.. pun.. nanti nanti.. tiang.. hari ini.. nanti gituh secara seringat atau jodoh udah gitu pak berarti mbak yatemi itu yang mau pak salem orang yang kira-kira ya kerepotan nyanti-nyanti ini singkatnya orang-orang berambang namanya yang bunuh kan niteri pak namanya apa mau ini mbak sarto nortok mbak yatemi yusin gonceng itu yurah neng mojek pak salem ini pak salem kali tiang berikut saing keluarganya saing tanpa kehadiran pak salem mesinnya ekonomi keluarganya bukan jalan bukan jalan jalan ke pak salem tapi anda kata iya iya berarti masyarakat setempat rt perangkat itu memaklumi adanya keluarga seperti itu keluarga luar biasa atau ekstrim oke teman-teman sekalian sepertinya kali ini mbak yatemi ada dirumah jadi saya tidak berani tidak berani datang ya nanti kalau tahu saya orangnya itu pasti wah ngamuk-ngamuk dan mencapai dan itu sepertinya ada seorang laki-laki yang sedang membawa sesuatu sepertinya itu mbak sartono ya itu ya coba kita dekati saja mbak sartono jadi rumah mbak yatemi itu itu terpencil itu dan ini tadi kita melihat mbak sartono atau suami yang yang pertama itu sedang dikali coba kita dekati pelan-pelan jangan sampai tahu bahaya temi ini jalannya susah sekali ya ini lewat mana kita ini ya nah kita lewat lewat sebelah sini saja ya nah teman-teman kita pelan-pelan mendekati mbak sartono tadi mbak sartono sepertinya terlihat di tempat ini sedang membawa apa itu namanya ya membawa ember sedang mengambil air oh rupanya di situ ya nah itu jupuk apa banyu eh jupuk banyu nah jadi ini adalah keponakan mbak yatemi dan juga seorang bapak tua yang harus apa ya yang harus bergantung hidupnya pada cerih payah dari mbak yatemi jadi ini bapak ini juga ya begitulah ya kita ajak ngomong nyambung enggak pak nyambung enggak 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 banyu oh oke teman-teman sekalian mengenai kelanjutan dari kehidupan kehidupan bahayatemi ini bagi anda yang ingin tahu kesehariannya atau plug yang lebih anda lihat pada video-video sebelumnya di akun youtube wito kodo ijo juga ada di galeri kampung desa juga ada jadi jadi pada kali ini kita itu tidak bisa tidak berani mampir di rumahnya mbak yatemi nanti kalau kita mampir pastilah dia itu marah-marah oke teman-teman itu sepertinya orangnya ada di depan rumah kita harus segera cabut ngebut dari sini nanti saya di nah itu dia orangnya ya selamat 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 nah itu adalah yang bahaya temi jadi kita harus segera semprung teman-teman mumpung belum dibawain kayu oke teman-teman rasa-rasanya sebijak apapun solusi dari seorang motivator anda tidak akan mumpuni dengan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh mbah yatemi dengan menghidupi tiga orang bocah yang seperti tadi dan dua orang laki-laki lansia andai kata mbah yatemi sebagai buruh tani saja yang jelas tidak mencukupi dan tidak mumpuni andai kata mbah yatemi tidak bersuami tidak bersuami tidak bersuami lagi itu pun susah langkah karena selama ini kemanapun mbah yatemi mbah yatemi pergi suami yang barulah yang mengantar dan menemani jadi selama ini kemanapun mbah yatemi bersama dengan suami yang baru tentunya untuk menghidupi suami yang lama pula dan tiga orang bocah serta satu orang lansia dua bapak lansia tersebut satu mbah damin yang kedua mbah sartono atau suami yang lama mbah yatemi selanjutnya untuk meyakinkan para penonton atau para pemirsa sekalian pada konten video youtube ini kita akan menanyakan kepada warga setempat dan jawabannya adalah seperti ini wuhh dia ada tangan dalamnya mbah yatemi dukun ini pun di ini 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 kabarnya ada saat ini 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 tapi ini 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 warung kopi ini tinggal berdua kalau ее yez Pada kali ini saya sengaja keliling kampung ini Kampung ini namanya Desa Jari, Kecamatan Gundang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Walaupun sebenarnya saya sudah tahu persis tentang bahaya temi Namun alangkah lengkapnya bila mana warga setempat turut serta mengatakan hal yang serupa Sebagaimana yang saya ulas dalam konten video Youtube kali ini Nah sekarang Anda sudah mengerti dan sudah pahamkan tentang kehidupan yang selama ini dihadapi oleh Mbah Yatemi Mungkin Anda sekalian punya sebuah pandangan atau saran Silahkan pandangan, saran dan wawasan Anda ditulis di kolom komentar di bawah video ini Selama kita mengelilingi perkampungan ini Selagi ada orang yang duduk-duduk di luar Saya tetap akan berhenti dan selalu akan menanyakan tentang Mbah Yatemi Jadi yang Anda dengar pada video Youtube kali ini bukan hanya sebuah podcast yang sebelumnya sudah disetting atau sudah diatur Kita berhenti lagi Ini warung kopi itu Bu Punti Oh enggak Kalian dari tangan ya Dalamnya Bu Mbah Yatemi Dukon itu Punti Oh tengah halus wawu Yang seorang seorang yang itu Bu Mbah Yatemi di luar ya Ana, Bu Mbah Yatemi di luar itu baru Kamu benar ini Bu Mbah Yatemi di luar Bagaimana? 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 Dari Bagaimana? Bagaimana B25 ini? Bagaimana? Ini itu Bu kan Anda sekarang di Youtube kan ngomong-ngomong ya bahaya temi dukun iku sanjangnya kok bujuni kali itu kan anu yakni kok penasaran seorang iku lorono itu trek bener ya mbak ya sampe mogo-mogo saat ini pukul 1 siang tanggal 17 Agustus tahun 2024 suasana perkampungan ini terlihat panas karena ini sudah menginjak musim kemarau semula mbak ya temi bercocok tanam menanam jagung di ladang persil perhutani namun semuanya dikerjakan dengan tenaga sendiri karena semua orang yang ada di rumah tersebut tidak bisa turut serta mengerjakan apa yang sedang dikerjakan mbak ya temi terkadang jerih payah mbak ya temi apa yang sudah diupayakan juga gagal karena di perkampungan tersebut air susah ini mbak ya temi ini apa yang ini ini kalau menambah peracu dikawai mbak ya temi dukuni lagi yang tidak ini lagi kalau merenggit oh ini dengan mereka ini merikis terus mencet yang kebelok kalau merenggit kabarnya mbak ya temi itu di baju lalu eh tadi si nganangnya itu lalu ya yang paling biaya itu kode bayi kenapa ini yang satu geruk kode bayi itu anak-anaknya yang berhubungan ini kode bayi kone wakun aneh ini kulaukan mereng jadi sanjangnya eneng dhukun lebih buju lulu masihin buju lagi waktunya buju lulu itu konekirkan iya iya konekir gratis tapi bernakir ini YouTube-youtube berkata ini usung panen apa mbak ini ini panen pintar pintar perempuan kawan-kawan itu garing ya Hai kapal ini oke hai 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 ya hahaha Bapak lainnya hahaha Oh nge-sate ya nih kibak Zuni eh 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 selanjutnya mengenai petunjuk arah menuju ke lokasi tersebut perhatikan baik-baik kita awali dari gondang tepatnya di seputaran kecamatan kita ngambil lurus terus ke arah sekar nanti beberapa meter kemudian ada pertigaan lalu kita belok kanan terima kasih semoga konten video youtube ini bisa anda ambil hikmahnya dan bisa juga untuk menambah wawasan selanjutnya ada kekeliruan dalam menjelaskan atau mengulas tentang kehidupan yang selama ini dihadapi Mbah Yatemi mohon maaf dan mohon maklum untuk pembenahan silahkan anda tuliskan di kolom komentar bila anda mungkin lebih tahu tentang apa yang selama ini dialami oleh Mbah Yatemi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati